Bagaimana seorang muslim menjaga dirinya dari fitnah? Itu akan kita bicarakan sebentar lagi Tapi sebelumnya ada fitnah-fitnah yang membuat seorang mu'min Seorang yang beriman untuk tabah dan sabar Yang pertama, seorang mu'min ini kadangkala diganggu Oleh orang-orang yang cinta kepada kebatilan Diganggu, difitnah Seperti Bilal bin Robah Ingat, dia itu diuji keimanannya Disiksa oleh majikan Sumaya Ammar bin Yasir Suhaib Ar-Rumi, Khabbab bin Ard Itu mereka disiksa oleh orang-orang yang cinta dengan kebatilan Dan kita pun sedang diuji Itu bentuk fitnah yang menimpa kita Dan Wallahu'alam, apakah kita akan tabah seperti tabahnya Bilal bin Robah Andai kata musuh-musuh datang menguasai negeri kita Lalu meniksa antum Memaksa antum untuk keluar dari La Ilaha Illallah Kita lihat sebagian orang gak usah dipaksa Udah keluar dari Islam Nah Jadi ada fitnah yang berupa Siksaan Gangguan dari Ahlil Bahtin Yang kedua Fitnah Nafsu dan syahwat Ada orang-orang Yang Allah fitnah dia Tidak dengan siksaan Anak kalau disiksa mah Tabah usah Tapi kalau fitnahnya perempuan Aduh Kayaknya berat lah Iya Ada yang seperti itu Berapa banyak orang-orang yang difitnah dengan jabatan Dia ketika duduk di jabatan itu Lupa Untuk membela agamanya Karena kalau dia bela agamanya Aduh aku diturunkan Aku nanti dipindah Aku nanti ini Itu fitnah buat dia Rasulullah SAW Ketika di Mekah Beliau berda'wah Datang orang-orang Quraish Salah satu yang datang Al-Walid bin Mughira Dia datang Ya Muhammad Kau ini maunya apa sih? Kalau kau ingin kaya Maka kita akan jadikan Engkau orang paling kaya di Mekah Ini fitnah uang Kalau engkau ingin wanita Kita akan nikahkan engkau dengan Sepuluh wanita paling cantik di Mekah Sedang di fitnah Kalau kau ingin kehormatan Kita akan jadikan engkau Orang yang paling terhormat Dan kita tidak akan memutuskan Satu permasalahan Kecuali engkau yang mengetuk palu Mungkin bahasanya Kau yang mengatakan iya Kita akan lakukan itu Tapi Kalau kau sakit Mungkin kau Punya masalah Kita akan panggil ke dokter Ini tawaran kepada Nabi Al-Walid bin Mughira Lalu Nabi bertanya kepada Al-Walid bin Mughira Apa rawta? Kau udah? Udah selesai? Tawaranmu udah? Kau lah nabi ya Lalu nabi alaihissalatu wassalam Membaca awal surat Fussilat Hamim Dan zilum minarrahmanirrabih Rahim Sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala Fa in a'radu Fa kul anzartukum sa'iqatan Mithla sa'iqati adin wa ta'ala Nabi mentahkan Semua tawaran itu Aku ini Bukan cari duit berdakwah ini Aku bukan cari popularitas Aku bukan cari wanita Aku sedang memberikan peringatan kepada kalian Tentang adanya surga dan neraka Dan kalau kalian berpaling Dari Al-Quran Yang Allah turunkan sebagai hidayah buat kalian Maka Aku ada ancaman buat kalian Seperti ancaman yang telah mengancam kaumnya Samud Mereka dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala Bisakah kita mengatakan hal itu Setelah kita difitnah Dengan harta dan jabatan Wallahu'ala Yang ketiga Terfitnah dengan Orang-orang kafir Yang mereka Ya Allah Mereka tidak sholat Mereka tidak kenal Allah Tapi mereka modern Mereka lebih bagus dari umat Islam Kan sering umat Islam menjadikan Qiblat itu mana Amerika Qiblat mereka Masya Allah Kau lihat Amerika itu Masya Allah Disana ada Batman Ada Spiderman Ada siapa lagi Ada Iron Man Kita dibohongin semua Dan orang-orang Terfitnah dengan kecanggihan mereka Oh mereka canggih ya Sehingga sebagian umat Islam Mengajak Sebagian tokoh-tokoh Islam Atau kita lihat mungkin mereka Sebagian ustad lah kita katakan Kalau mereka memang ustad Mengajak Agar umat Islam Meninggalkan syariat Islam Supaya-supaya maju Kayak Amerika Kita ini gak maju-maju Karena kita Ribut sama Quran Ribut semua Udah lah Itu Amerika Injilnya ditinggalkan Gerejanya ditutup Mereka maju Itu fitnah Cama Berapa banyak orang-orang kaya Yang gayanya kebarat-baratan Muslim Iya Muslim Selalu meremehkan orang Islam yang lainnya Memandang umat Islam ini Aduh keterbelakangan Aduh memalukan sekali Sebagian Mengatakan Udah lah Tinggalkan gaya-gaya Arab itu Arab itu ribut Terus perang Terus kok ada apa Pakai surban Gaya gitu Jangan lah Iya Ada yang terfitnah Seperti itu Dia melihat Bahwasannya Berpegang tebuh Dengan Al-Quran dan Sunnah Ini menyebabkan keterbelakangan Terpuruknya umat Islam Karena berbicara masalah agama terus Ya Allah Inilah perbedaan Islam Dengan agama yang lain Agama yang lain itu Sudah terslewengkan Atau bikinan manusia Sehingga tidak cocok Untuk diamalkan Tidak cocok Untuk diamalkan Karena mereka Bertentangan dengan teknologi Bertentangan dengan Perkembangan manusia Islam lah Tapi jadi masalah Kau tidak tahu Islam Yang sebenarnya Kayak apa Allah berfirman Di surat Ali Imran Ini bayangkan Allah mengatakan Ini kepada Nabi Muhammad S.A.W Dan kepada Para sahabatnya Di masa itu Allah mengatakan Ali Imran Ayat 196 Sampai 198 Allah mengatakan Engkau jangan tergiur Jangan terpesona Jangan terheran-heran Jangan tertipu Dengan keberhasilan Orang-orang kafir Di negeri itu Umat Isa Miskin di masa Rasul Miskin Siapa yang kaya Quraish Siapa yang disegani Quraish Kafir Quraish Pada waktu itu Kadang-kadang kan Orang Melihat hal itu Jadi Jadi terpana Oh mereka Kaya raya Ini pertanda Mereka itu Benar Enggak Mata'un Qalil Dunia ini Kenikmatan yang Sedikit Kemudian Akhir Dari tempat Mereka Dan neraka Jahannam Dan itu Seburuk-buruknya Tempat tinggal Seburuk-buruknya Allah sebut mereka Lakin Alladhin Attaqaw Rabbahum Akan tetapi Orang-orang Yang bertakwa Kepada Rabb mereka Lahum Jannatun Tujuri Mintahtihal Anhar Itu kata Allah Kau jangan Terkesima Dengan mereka Orang-orang Yang beriman Akan mendapatkan Surga Jannah Yang mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Khalidina Fiha Kekal Abadi Selama-lamanya Kau lihat Orang-orang kafir Ada yang kekal Tunjukkan Orang paling Kaya Di dunia Iya Antum ingat Dengan Steve 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 Job Kemana dia Kemana dia Mana kesuksesan dia Steve Job itu Yang bikin apa Apple ya Ini Ini hasilnya dia Orangnya keman Mati Ada yang dibawa ke kuburan Sama dia Gak ada Dibikin film Tentang dia Oh ini Masya Allah Gak ada Jangan terpesona Dengan mereka Mata'un Kalil Kenyikmatan yang sedikit Berapa tahun Berapa tahun Umur Steve Job Anda kasih hadiah Anda gak tahu Berapa tahun Jemaah Alhamdulillah Itu gak ada yang Tahu Jemaah Anda susah Mau kasih hadiah Karena tahu Umurnya Steve Job Nah Mata'un Kalil Ada pun orang-orang Yang beriman Khalidina Fihah Kekal Selama-lamanya Nuzulan Min indillah Wama Indallah Khairun Lilabrar Itu adalah Sajian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jamuan Dari Allah Jalla Jalalu Buat orang-orang Yang Bertakwa Dan orang-orang yang baik Umar bin Khattab Pernah Terfitnah Dengan fitnah Dengan Jayanya Persia Dengan Kegelamoran Dan kemewahan Orang-orang Romawi Umar akhirnya Suatu hari Datang ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dia lihat Nabi Baru bangun tidur Beliau tidur Di atas Tikar Dan membekas Di Punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dulu kan Di antara bajunya itu Pakai Izar Waridah Sarung Dan selendang Seperti orang yang Ehrom Untuk melihat orang pakai ehrom Ya kayak gitu Pakainya Jadi bukan selendang Ditaruh di atas Baju Memang itu bajunya Sarung di bawah Di atas selendang Beliau tidur Kadang-kadang selendangnya jatuh Kemudian Pundaknya terkena Tikar itu Membekas Garis-garis Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika bangun Umar nangis Nabi mengatakan Kenapa kau nangis Umar Ya Rasulullah Inna kisra Wa kaisar Fima huma fi Wa anta rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Itu Kaisar-kaisar Romawi Raja-raja Persia Mereka Hidup dalam Kemewahan mereka Kenikmatan mereka Sedangkan engkau Rasulullah Engkau adalah Utusan Allah Engkau kayak gini Itu fitnah Jamar Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Kepada Umar Ama tardo Antakuna lahumu Dunya Walanal akhirat Umar Apakah kau gak ridho Buat mereka dunia Dan buat kita akhirat Gimana menurutmu Selesai ini Iya ada apa Kita ribut Sama dunia ini Jamar Nah Kau nanti bakal ditinggal Nabi pernah mengatakan juga Mali walid dunia Apa sih urusanku Sama dunia ini Innamah masali Wa masalut dunia Karakibin Istawal Istawal Latahta Syajaratin Thumma Rahafatarakah Aku nih Sama dunia ini Seperti seorang Yang sedang mengendari Kendaraan Lalu Di padang pasir Di perjalanan Ada pohon Sebentar di pohon itu Lalu melanjutkan Perjalanan Yang lebih panjang lagi Fir'on Berapa tahun di dunia Seratus tahun Dikatakan 98 100 101 Itu umur Fir'on Dia dikuburnya Berapa lama 3000 tahun Kira-kira Jamar Dan neraka Terus ditampakkan Kepada Fir'on Na'udzubillah Maka disini Kita jangan sampai Terfitnah Melihat orang-orang Itu canggih Ada Di Arab Ketika Marin Apa Marinir Amerika itu Menang di Iraq Saddam Hussein Jatuh Itu banyak Anak-anak Muda Arab Cukurannya Cukuran marinir Iya Kenapa Kalau cukuran gini Bisa kuat kita Buktinya apa itu Itu fitnah Kita akhirnya Jadi mencontoh mereka Karena menganggap Kemenangan itu Dengan cara ini Kemudian Yang keempat Fitnah yang keempat Yang kadang-kadang Membuat kita berat Adalah fitnah Keasingan diri kita Kesepian Di sebuah tempat Yang tidak mendukung Keimanan kita Itu fitnah Jawa Satu kampung Hanya engkau yang muslim Gimana kondisi Teman-teman kita Kemarin Ketemu dengan Seorang ustad Dia dari Timor Leste Dia cerita Satu kampung Semuanya kafir Cuma Tinggal 30 orang Yang muslim Bayangkan Masih banyak Gimana kalau Antum sendirian Antum kadang-kadang Di rumah ustad Cuma Ana ustad Yang berusaha Menegakkan Islam ini Bapak Ana Gak dukung Ibu Ana Tidak mendukung Istri Ana Tidak mendukung Anak Ana Tidak mendukung Kadang-kadang Seperti Dilihat Bapaknya Ke masjid Ikut aliran Apa Bapak ini Iya Karena sebelumnya Bapaknya Tidak pernah ke masjid Dia baru Dapat hijaya Dan itu Fitnah Allah berfirman Di surat Al-Ma'idah Ayat 105 Bagaimana Kondisi kita Kalau kita Menghadapi Fitnah tersebut Seperti sekarang Kadang-kadang Antum di kantor Satu orang Cuma yang jenggotan Masuk kantor Pada jenggotan Aduh Teroris Datang Kau sejak Kapan jadi teroris Kadang-kadang Seperti itu Cuma dia yang sendirian Allah mengatakan Ya ayuhal Lathina amanu Alaikum Anfusakum Wahai orang-orang Yang beriman Kalian Perhatikan diri Kalian Tidak akan Membahayakan Kalian Kalau kalian Dapat hidayah Orang mau sesak Mau apa Kalian tetap Istiqamah Itu tidak akan Membahayakan Kalian Tapi Yang ditakutkan Azab Allah Itu turun Antum Di tengah Orang-orang itu Itu yang menakutkan Makanya kenapa Disyariatkan Hijrah Ketika antum Tidak mampu Merubah Satu kemungkaran Jangan terus Di sana Allah mengatakan Wattaku fitnatan La tusiban Alladina Walamu Minkum khasa Kalian takutlah Dengan fitnah Yang tidak Hanya menimpa Orang-orang yang Dolim saja Yang tidak Dolim Terkena dampak Fitnatan Terkena azab Allah Kalau turun Maka kita perlu Berhati-hati Yang kelima Fitnah Kaburnya Kebenaran Apa bahasanya Jadi kebenaran Itu bercampur Dengan kebatiran Abu-abu Kita jadi Tidak tahu Yang benar Yang mana Ustadz ini Bilang apa-apa Ustadz Iya Ustadz Anda dengarkan Ceramanya Katanya Tidak wajib Pakai jilbab Ada Ada Artinya Orang ada Orang awam Tidak tahu apa-apa Dengar Ustadz Profesor Bercelamah Dia kan mau Tidak mau kan Oh ini katanya Ustadz Tidak wajib Antum Antum Baru berapa Umurnya Itu sudah Ilmunya Sudah tinggi Ini fitnah Dan Anda Berjumpa Dengan beberapa Orang dulu Yang suaminya Tidak menyuruh Istrinya Pakai jilbab Enggak Tidak disuruh Kenapa Karena fatwa Enggak Ustadz Kan enggak wajib Katanya Fulan Wallah ini fitnah Yang besar Ketika kita Dihadapkan Dengan kita Yang orang awam Dengan banyaknya Orang yang berbicara Agama Semua orang bisa Ngomong agama Sekarang tinggal Ini ada HP Taruh di depannya Ceramah dia Sehingga Umat Jadi bingung Apa yang harus Kita lakukan Kembali Kepada Sunnah Kata Nabi Alayhi Salatu Wasallam Fa'innahu Man Ya'ish Minkum Ba'di Barang Siapa Yang hidup Setelah Aku Mati Fasaya Rakhtilafan Kathira Dia akan Melihat Banyak Perselisihan Banyak Kuncinya Fa'alaikum Bisunnah Ikut Sunnah Nabi Tapi sekarang Kiat-kiat Bagaimana Kita bisa Istiqamah Di zaman Fitnah Ini Yang pertama Ikhlas Dan perbaiki Niat kita Kita perbaiki Niat kita Di tempat Kerja kita Dalam Ibadah kita Jangan Sampai Kita ini Dalam Beribadah Itu Ria Orang Ria itu Paling Gampang Kena fitnah Dipuji Sedikit Oh Iya InsyaAllah Memang Anak orangnya Baik InsyaAllah Nah Bahkan Dia akan Jual Agamanya Karena Memang Niatnya Bukan Dilah Hita'ar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Tilkadarul Akhirah Israt Al-Qasas Ayat 83 Allah Mengatakan Tilkadarul Akhirah Itu Akhirat itu Buat siapa sih Naja'aluhah Lilladzina La Yuriduna Uluwan Fil Ardi Walafasada Allah Jadikan Buat mereka Yang Tidak Punya Niat Untuk Merasa Tinggi Merasa Besar Tidak Cinta Jabatan Tidak Cinta Apa Dan Tidak Ingin Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Ini InsyaAllah Antun Dijaga Sama Allah Kalau Niat Kita Ikhlas Perbaiki Niat Antun Para Sahabat Itu Ada Yang Takut Kena Sifat Munafik Antun Bayangkan Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Pernah Suatu Hari Dia Diminta Untuk Mensolatin Jenazah Ketika Berangkat Mensolatin Jenazah Sama Hudhaifa Ibn Yaman Dipegang Ya Amiral Muminin Ijlis Kenapa Kata Umar Ini Yang Mati Termasuk Yang Disebutkan Sama Rasulullah S.A.W. Termasuk Orang-orang Munafiki Umar Ketika Dengar Itu Dia Ngomong Sama Hudhaifa Hudhaifa Nabi Nyebutkan Nama Aku Nggak Termasuk Orang-orang Munafiki Bayangkan Umar Itu Sampai Ada Garis Hitam Di Matanya Dari Seringnya Dia Menangis Dia Dijamin Masuk Surga Tapi Dia Tetap Takut Kepada Allah Maka Kita Perlu Takut Kepada Allah Jangan Merasa Sudah Sudah Baik Terus Antum Niat Antum Anak Tadi Sodakoh Untuk Apa Aku Sodakoh Tadi Ini Kayaknya Karena Dilihat Fulan Aku Sodakoh Tadi Umpam Antum Berangkat Umroh Berangkat Haji Karena Sekarang Ini Dengan Adanya HP Jemaah Allahuakbar Itu Jadi Ajang Yang Mempersulit Kita Untuk Ikhlas Di depan Kaabah Selfie Kenapa Kau Selfie Kau Ingin Kasih Tahu Seluruh Sohib Sohib Kalau Engkau Di depan Kaabah Enggak Usad Untuk Memotivasi Supaya Mereka Mau Berangkat Umroh Berangkat Ya Gak Bapak Kalau Nihatmu Itu Mudah Mudahan Benar Tapi Kalau Enggak Hati Hati Baik Yang Kedua Berpegang Teguh Dengan Al-Quran Al-Karim Di Surat Al-Furqan Ayat 32 Allah Mengatakan Orang Orang-orang Kafir Mengatakan Kenapa Koran Tidak Diturunkan Sekaligus Kepada Nabi Muhammad Kenapa Ada Periode Sesuai Dengan Kondisi Peristiwa Kata Allah Begitulah Agar Kami Dengannya Menekapkan Dan Meneguhkan Hati Al-Quran Allah Mengatakan Waktasimu Bihablillahi Jami'an Wala Tafarra' Berpegang Teguh Dengan Tali Allah Di antara Makna Tali Allah Adalah Al-Quran Kita InsyaAllah Kalau berpegang Teguh Dengan Al-Quran Mau Terfitnah Mau Salah Jalan Eh Allah Maka Tidak Boleh Itu Jaman Maka Ini Bulan Ramadan Bulan Kita Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Al-Quran Al-Quran Supaya Kita Tidak Terfitnah Ini Zaman Fitnah Jaman Jaman InsyaAllah Kalau Waktu Antum Lebih Banyak Digunakan Membaca Al-Quran Al-Quran Godaan Godaan Itu Akan Semakin Sedikit Tapi Kalau Dalam 24 Jam Antum Sama Sekali Tidak Buka Al-Quran Al-Quran Maka Kayaknya Antum Lebih rentan Terkena Fitnah Dan Antum Merasakan Sehari Baca Quran Dan Hari Kedua Tidak Baca Quran Periksa Henti Antum Bagaimana Kondisi Antum Kemarin Ketika Baca Quran MasyaAllah Kebaikan Itu Melahirkan Kebaikan Dan Keburukan Beranak Keburukan Maka Kita Berusaha Untuk Membaca Al-Quran Al-Qur'an Ini Hidayah Dari Allah Hudan Linnas Hudan Dilmutaqin Yahdi Lillati Hia Aqwam Memberikan Petunjuk Kepada Jalan Yang Paling Lurus Itu Quran Yang Ketiga Puas Dan Yakin Dengan Agama Dan Ajaran Islam Tidak Ragu-ragu Tidak Ikut-ikutan Maka Ini Dituntut Kita Belajar Kebanyakan Kita Itu Ya Alhamdulillah Kita Bersyukur Kepada Allah Kita Lahir Islam Anak Lahir Islam Anak Bersyukur Kepada Allah Anak Punya Ibu Juga Lahir Islam Anak Punya Aba Juga Lahir Islam Kita Bersyukur Kepada Allah Tapi Kadangkala Murta Hantu Melihat Gara-gara Pernikahan Jadi Murta Pacaran Dengan Orang Non-Muslim Sampai Hamil Na'udzubillah Mindalik Kemudian Dikatakan Aku Mau bertanggung jawab Asalkan Kau keluar Dari Islam Itu Banyak Terjadi Kenapa Dia bisa Murta Karena Dia Memang Gak Yakin Sama Agama Ada Sebuah Hadith Tapi Hadith Ini Bu'if Diwakil Imam Al-Hakim InsyaAllah Antum InsyaAllah Sering Dengar Hadith Kada Al-Fakru Ayakuna Kufran Hampir Saja Kefakiran Itu Menimbulkan Kekufuran Itu Hadith Bu'if Karena Sebenarnya Orang-orang Miskin Yang keluar Dari Islam Itu Karena Memang Dia Itu Tidak Punya Keyakinan Dengan Agamanya Tapi Kalau Dia Yakin Antum Liat Masyidah Binti Fir'aun Antum Liat Dia Itu Bukan Masalah Harta Jama'at Dia Itu Dihadapkan Dengan Empat Anaknya Dan Dirinya Akan Dimasak Di Dalam Kuali Apakah Membuat Dia Terfitnah Anaknya Satu Persatu Dimasak Dan Dia Liat Dia Tetap Mengatakan La Ilaha Allah Karena Dia Punya Keyakinan Ini Yang Kadang-kadang Kita Enggak Punya Sehingga Sebagian Menjual Agamanya Memang Sebenarnya Kalau Dikatakan Dia Menjual Agamanya Apanya Menjual Orang Dia Enggak Beragama Solat Yang Enggak Syahadat Juga Enggak Yakin Dengan Syahadat Antum Tahu Istrinya Fir'aun Asyih Binti Muzahim Bagaimana Akhir Hayat Dia Dia Hidup Di Istana Orang Kalau Biasa Hidup Susah Lalu Dia Disiksa Dia Mungkin Dengatakan Ya Aku Memang Sudah Susah Dari Dulu Mungkin Disiksa Ini Cepat Mati Cepat Selesai Urusan Tapi Kalau Orang Biasa Hidup Di Istana Dengan Segala Kenikmatan Asyih Binti Muzahim Yang Perintahnya Segera Dilaksanakan Oleh Anak Buahnya Makanan Segalanya Bisa Dia Nikmatin Di Istana Itu Lalu Dia Masuk Islam Dia Difitnah Dengan Suaminya Disiksa Dipaksa Keluar Diserahkan Kepada Balah Tentaran Suruh Siksa Dengan Siksaan Yang Menyebabkan Dia Keluar Bayangkan Kenapa Dia Bisa Bertahan Karena Dia Miskin Tidak Bertahan Kalau Dia Orang Kaya Dia Tidak Terfitnah Dengan Harta Jadi Orang Kalau Punya Kekuatan Imam Ditawarin Apapun Dia Tolak Tapi Kalau Antum Tidak Yakin Dengan Agama Antum Kadang Kala Diskusi Sedikit Sama Orang Oh Ya Kayaknya Tidak Benar Islam Ini Padahal Musum